Halo Dorena San semuanya, selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Nah di video kali ini gue akan membahas Next Champions Meeting Yaitu di bulan April adalah Mile Champions Meeting Jadi apa saja sih rekomendasinya dan bagaimana sih tracknya itu Oke, nah buat kalian yang udah melakukan persiapan lah Istilahnya udah melakukan training atau mungkin udah bikin inherit Buat persiapan Next CM tetapi masih bingung apakah gue udah benar ngakuinnya Nah buat kalian yang masih bingung ya, kalian bisa simak baik-baik video kali ini Next Champions Meeting, Mile CM mengambil balapan di Hansin Truf 1600 meter Belokan ke kanan, terus musimnya itu udah ganti ya Udah ganti ke musim semi Cuacanya cuaca cerah dan tentu saja good condition Jadi sekali lagi ya, kalau kemarin itu kan musimnya masih musim dingin ya Untuk di Next CM itu udah ganti ke musim semi Jadi kalian udah gak bisa pakai skill hijau yang winter girl itu gak bisa Jadi udah ganti ke spring ya Oke, nah Ini skill hijau ya, beberapa skill hijau yang bisa kalian ambil ya Nah ini yang gue kasih tanda warna bintang merah ini Berarti kalau kalian dapat skill hijaunya silahkan langsung diambil Karena apa yang pertama ini ada kan Yang pertama ini ada right turn Terus ada spring girl Dua skill hijau ini kalau kalian ambil akan menambah kecepatan umah musuhnya kalian Dimana kecepatan ini sangat penting banget buat memperebutkan posisi di last leg sini ya Semakin besar kecepatan umah musuhnya kalian Semakin besar pula chance menang umah kalian Jadi kalau kalian dapat dua skill ini silahkan diambil Nah bagaimana bang kalau gue dapat selain dua skill ini Misalnya kalian dapat hansin atau dapat good track condition Ya semisal kalau ada sisa skill point lah Kalian bisa ambil skill hijau ini Buat nambah-nambah Start ke umah musuhnya kalian Oke Nah lanjut Disini gue akan coba bahas mengenai track dari hansin 1600 meter Nah hansin 1600 meter ini dijadikan balapan dari 3 jiwan ya Yang pertama ada Okasho Asahi Futurity Stack sama hansin series Jadi 3 jiwan ini tuh diadakan di hansin 1600 meter ini Startnya dimulai dari sini ya Start lurusan Terus masuk ke corner pertama Lalu ke corner kedua Nah corner kedua ini udah masuk di last corner Nah untuk last legnya ini ya Gue tandain warna kuning ini merupakan dimulainya last leg Semua skill akselerasi yang bagus itu aktifnya di area sini Jadi ketika masuk di last leg ini Sebagaimana caranya umah kalian itu harus bisa mengaktifin akselerasi Agar mereka bisa Posisinya itu agar bisa naik ya Nah setelah melewati last leg disini Akan masuk ke lurusan terakhir ya Ini ya lurusan terakhir Dan finishnya itu disini Nah di area last leg ini Terdapat turunan yang sangat begitu panjang Jadi kalau bisa Start INT umah kalian itu Tinggiin Setinggi mungkin Terus disini setelah melewati turunan itu ada tanjakan Disini ada tanjakan Start power juga akan bermain disini Oke Nah skill akselerasi apa saja yang bagus buat di next cm Pertama kita mulai dari strategi runner terlebih dahulu ya Nah untuk runner seperti biasa Kalian ambil ultinya Seyung Sky Angling Skimming Ini udah wajib buat runner Tambahannya kalian bisa ambil high voltage Ini dari support card gold city yang guts ya Jadi gue rasa runner juga butuh high voltage dari gold city ini ya Jadi kalian Angling Skimming plus high voltage Gue rasa Dua skill ini kalau kalian udah ada itu gue rasa cukup Kalau kalian pengen nambah lagi bisa tambahin run away Nah ini kalian cukup ambil yang versi biasanya itu gak masalah ya Suzuka ini udah punya sendiri Terus ada akselerasi yang aktifnya di random corner ya Ini efektif rate nya cuma 21% Jadi kemungkinan aktif di daerah sini itu ya Yang gue tandain ini itu cuma 21% Jadi kalau kalian gak dapat yaudah gak usah dipaksa ya Terus ada akselerasi yang aktifnya di random last leg Ini ya next step Cuma kalau aktif ini ngurangin stamina minus 2% Kalau umar runner kalian itu stamina nya pas-pasan ya Gak usah ambil next step ini Oke Jadi sekali lagi gue rasa umar runner itu wajib ada Angling Skimming plus high voltage ini Oke Lanjut untuk umar leader Nah disini umar leader itu kalian bisa ambil ultinya Nishino Flower Yang biasa ya Disini aktifnya di posisi 3-4 Nah tambahannya kalian bisa ambil fires competition sama high voltage Bang antara fires competition sama high voltage ini Gue mending ambil yang mana Itu terserah kalian Karena apa? Efeknya sama Durasi aktifnya pun sama Kalau gue secara pribadi mending ambil high voltage Kenapa? Karena selain high voltage Goal City juga ngasih beberapa skill biasa yang worth it banget buat D-Mile Jika dibandingkan dari support card case miracle ataupun die wascaret Jadi gue secara pribadi itu lebih prefer high voltage ketimbang fires competition Tetapi kalau kalian gak bisa ambil high voltage Bisanya fire competition yaudah gak masalah Oke Lanjut disini juga ada random corner Sama kayak runner tadi Kalau kalian gak dapet yaudah gak usah diambil Terus ada juga akselerasi yang aktifnya itu di random turunan Namanya strike down Nah disini kan turunannya dari mulai sini sampai sini ya Kalau aktifnya di daerah sini ya Yang warna kuning ini Maka strike down ini bisa digunakan sebagai akselerasi Jadi ketika kalian training umar leader Terus dapet strike down ini ya Silahkan saja diambil Buat tambah-tambah skill akselerasi Oke Lanjut untuk umar beat winner dan chaser Disini kalian bisa ambil ultinya majoro ryan Let's anabolic Cuman sayangnya aktifnya cuma di posisi 6 saja ya Ini cukup sulit buat dapetin posisi 6 ini Atau kalian juga bisa ambil ultinya nishino flower Yang aktifnya di posisi 3-4 Dengan catatan umar beat winner ataupun chaser Kalian itu bisa naikin posisi sampai ke 3 atau ke 4 Terus ada juga lighting speed ya Nah ini aktifnya harus masuk ke mode overtake Nah aku rasa lighting speed ini juga Salah satu skill yang harus ada Buat umar beat winner dan chaser Kalian bisa dapetin dari Dai Ichirubi power Nah sekarang kan di skenario baru itu kan udah enak ya Pake support card power Nah kalian bisa ngandelin support card power Dai Ichirubi Untuk ngambil lighting speed ini ya Buat kalian yang bawa umar beat winner dan chaser Nah tambahannya kalian bisa tambahin akselerasi yang aktifnya di random paruh pertama last leg Yang pertama ada Switch Up Pro Ini milik umar beat winner Terus ada Unrevolved Ini milik umar chaser Terus ada High Voltage Ini dari Gold City Jadi kalian bisa ambil salah satunya Nggak perlu dipaksa ambil gold skillnya Kalian cukup ambil yang versi biasanya Jadi misalnya kalian sudah ambil lighting speed Maka ambil yang versi biasa dari Switch Up Pro Atau versi biasa dari High Voltage Atau sebaliknya Kalau kalian ambil gold skill dari Switch Up Pro Kalian bisa ambil versi biasa dari lighting speed Bang kalau bagaimana Gue ambil dua-duanya itu versi goldnya Yang nggak apa-apa Itu justru lebih bagus ya Karena apa? Semakin banyak akselerasi Semakin bagus Karena Mile ini kan jaraknya pendek banget ya Jadi kita butuh akselerasi sebanyak mungkin Agar umar kalian itu lebih cepat Untuk menyentuh top speednya Ketika mereka masuk di last leg Nah sisanya kalian bisa ambil yang random corner ini ya Sama kayak umar runner ataupun leader tadi Nah disini ada tambahan khusus Buat kalian yang suka pakai Xmas Oguri Nah di next cm Xmas Oguri bisa dipakai Dengan catatan dia harus pakai strategi chaser ya Karena apa? Buat nge-trigger ultinya ini loh Nge-trigger ultinya dia harus pakai ini Winding Dawn atau Gekko no Tanoshimi Nah recovery ini itu cuma aktif di posisi chaser saja Jadi buat kalian yang pengen bawa Xmas Oguri Jadiin strategi chaser Dan jangan lupa ambil recovery ini ya Winding Dawn buat nge-trigger ultinya dia Dimana ultinya Oguri ini Kalau kalian pakai recovery ini Akan aktif di warna merah ini Nah kan ultinya dia itu kan ada durasinya Bisa sampai ke warna kuning ini Sampai warna kuning ini last leg ya Nah ultinya Xmas Oguri kan ada efek akselerasinya Jadinya bisa dipakai Buat kalian yang punya Xmas Oguri ya Silahkan dipakai dan jangan lupa Dijadikan strategi chaser Oke Lanjut Nah disini ada beberapa akselerasi yang Gue rasa kurang bagus buat diambil atau gak worth it Yang pertama ada ultinya King Halo Alter Dia ini kalau kalian ambil Aktifnya itu telat 60 meter dari timing akselerasi ya Nah timing akselerasinya kan di warna kuning ini ya Kalau kalian ambil ultinya King Halo Maka aktifnya itu di area ini Yang warna hitam ini ya Nah dari sini ke sini itu telatnya 60 meter Jadi buat dijadiin skill akselerasi utama itu gak bisa Karena aktifnya yang terlalu telat Lalu ada ultinya Marzinski yang biasa Disini punya dia malah terlalu cepat timing aktifnya Jadi juga gak worth it buat diambil Lalu ada ultinya Elkondor Pasa Sama ultinya Mamikrik Mereka berdua ini ultinya mirip-mirip Aktifnya itu telat 60 meter dari timing akselerasi Juga gak worth it buat diambil Nah ultinya Taiki Shuttle yang biasa Kalau di CM sebelumnya Di short itu ultinya Taiki ini bisa dipakai untuk umah leader Di next CM dia udah gak bisa diinheritin ke umah lain Karena apa? Ultinya dia itu aktifnya timingnya itu terlalu cepat Kalau kalian inheritin ke umah lain Maka gak dapet efeknya ketika masuk di last leg Tetapi kalau buat Taikinya sendiri Kalau buat dia sendiri ya Misal kalian bawa Taiki Shuttle di next CM Itu efek ultinya masih bisa dipakai di next CM Jadi sekali lagi Victory Shot gak bisa diinheritin ke umah lain Tetapi bisa dipakai oleh dia sendiri Oke? Lalu ada Imminent Shadow Semarukage Ini akselerasi untuk Manchester Ini juga telat 60 meter dari timing akselerasi Terus ada OT ya Cek ya ini ya Akselerasi dari support card Elkondor Pasa Ini juga gak bakalan aktif Jadi jangan pernah diambil Lanjut target start buat next CM Nah buat kalian yang udah bisa ngincer high crank Istilahnya tuh startnya udah bisa tinggi-tinggi Maka target kalian adalah speednya udah max ya 1700 Staminanya di angka 700 Ini udah menjadi target kalian Bang kalau kurang dari 700 Misalnya cuma dapet 600an Itu gimana ya? Gak apa-apa Pokoknya jangan di bawah 600 Usahain di atas 600 Dan rekomendasinya itu di angka 700 Untuk stamina-nya Nah powernya itu kalau bisa setinggi mungkin ya Kan maxnya sekarang itu kan maxnya 1500 ya Nah kalau kalian bisa ngincer Antara 1400 itu justru lebih bagus Kalau gak bisa ya gak apa-apa Minimal di angka 1200 Lalu gutsnya kalau bisa juga setinggi mungkin Nah intnya ini 1200 Gue rasa udah lebih dari cukup Nah untuk yang kalian cuma bisa dapetin low rank Atau istilahnya itu main di apa Di open rank itu ya Yang ranknya kecil itu Maka target kalian itu speednya 1200 Staminanya sama Powernya kalian kecilin dikit Gutsnya juga kalian turunin dikit Intnya juga kalian turunin Nah seperti biasa Miles wajib buat next cm Biar presentasi umat kalian itu menangnya naik Karena kebutuhan stamina tidak terlalu tinggi Jadi kalian bisa fokus naikin guts sama power Gue rasa kalian gak perlu pake inherit stamina itu Udah bisa nyentuh stamina 700 Di skenario baru sekarang Oke Jadi kalian bisa fokusin inheritnya itu bisa ke power Atau ke guts ataupun ke speed Oke jangan kasih ke stamina Nah untuk rekomendasi inherit ulti Yang pertama untuk umat runner Seperti biasa ya Kalian wajib pake Apa inherit ultinya seyum sky ya Ini wajib untuk diambil ultinya Nah untuk satunya sisanya itu Kalian terserah mau pake Inherit siapapun boleh Kalau kalian bisa ambil ultinya Burpun ALT Atau Yukinobijen juga Gak apa-apa Oke pokoknya harus ada ultinya Seyum sky ini Angning skimming Buat kalian yang suka training umat runner Lanjut untuk umat leader Gua rasa disini yang wajib itu ultinya nishino ya Buat diambil ultinya Nah sisanya kalian bisa tambahkan Ultinya Oguri Cup Ultinya seeking the pearl Atau ultinya yamanin zephir Nah dari ketiga ini yang bagus adalah ultinya Oguri Cup Jadi buat kalian yang training umat leader Kalian bisa pake inheritnya nishino plus Oguri Oke Lanjut untuk umat biduner dan chaser Disini kalian bisa ambil ultinya mejrorayan Ultinya nishino flower Atau ultinya doper alter Atau ultinya Oguri Cup Dan ultinya seeking the pearl Ambil sesuai kebutuhan Kalau gua sih palingan ambil ultinya Rian Sama ultinya Oguri Cup Oke Lanjut yang terakhir Rekomendasi Umamusumi ya Disini gua kasih rekomendasi Umamusumi Ini bukan tier list ya Sekali lagi Ini bukan tier list buat next cm Tetapi rekomendasi Siapa saja Umamusumi yang sekiranya itu Bisa dibawa di next cm Nah untuk umat runner disini ada Suzuka yang biasa Ada Shinsuke Ada Helios Sama ada Aineshujin yang alter Nah untuk umat leader disini Yang bisa dibawa itu cukup banyak Yang pertama ada Taiki Dua-duanya bisa Nishino juga bisa dua-duanya Ada Zephyr Terus ada Perh Ada Helios Ada Oguri Ada alter Eagrove Ada Miracle Terus ada Fine Motion Ada Ramonu Yukino Bijin Alter Chiyo Chan Sama Majuro Ryan Yang alter Jadi kalian bisa pake Apa umat yang paling kalian Pengen dibawa ya Nah untuk umat build winner Disini ada Rubi Ada Bambu Dua-duanya Ada Oguri Cup Terus ada Perh Ada Majuro Doper Terus ada Vifloss Ada Biko Pegasus Ada Ryan Sama Grasswonder Nah di Chaser sini Cuman ada Xmas saja Gua rasa untuk umat Chaser itu Yang bagus itu cuman Oguri Xmas saja Nah selain dari umat musuhnya di atas Masih ada umat musuhnya lain Yang bisa dibawa ke Next CM Jadi silahkan bawa umat musuhnya yang kalian suka Oke Gua rasa review atau pembahasan Next CM itu Sampai sini saja Kalau ada hal yang perlu kalian tanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Seperti biasanya Like jika kalian suka Dislike pun gak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye